Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Emila Nusnutu di video kali ini saya akan menjelaskan cara registrasi atau girlfriend citra lansat di Archmap Oke yang pertama buka Archmap disini saya sudah membuka Archmapnya lalu tambahkan gambar atau citra yang akan diregistrasi setelah mencapai seperti ini kemudian data yang telah kita simpan Oke setelah muncul gambar yang seperti di samping kemudian teman-teman buka tool georeferencing jika belum ada pada toolbar buka menu Customize setelah itu klik toolbar georeferencing lalu buat tanda centang pada menu georeferencing tersebut selanjutnya kita perlu bantuan aplikasi Google Art atau sejenisnya untuk mengambil titik kontrol yang akan menjadi acuan citra yang akan diregistrasi Oke disini saya sudah buka Google Artnya kemudian pilih minimal empat titik yang posisinya mewakili empat sudut yakni bagian atas kiri dan kanan serta bawah kiri dan kanan kemudian tentukanlah posisi yang mudah dikenali antara citra dan titik pada Google Art yang menjadi acuan lalu beri nomor untuk memudahkan dan dapat di copy koordinatnya ke notepad atas jenisnya untuk memudahkan kita saat pengisian kontrol poin saat proses registrasi nanti jika teman-teman sudah selesai menentukan titik silakan klik add kontrol poin untuk memulai proses registrasi setelah itu klik lokasi untuk menempatkan titik kontrol yang telah kita ambil dari Google Art pastikan lokasi titik yang diambil sama dengan lokasi yang dijadikan titik setelah klik menentukan titik tersebut lalu teman-teman klik kanan dan pilih input DMS or long let dan masukkan koordinat sesuai cacatan kita di notepad mulai dari nomor urus 1 dan seterusnya setelah selesai mengisi titik dengan setiap melihat jenisnya klik kembali menu georeferencing dan pilih submenu recivity silakan pilih lokasi folder tempat penyimpanan citra hasil registrasi lalu klik save setelah selesai silakan tambahkan citra hasil registrasi lalu dapat dibandingkan dengan salah satu data vektor atau data lainnya yang sudah bergeoreferensi sebagai contoh dipakai data vektor provinsi JTT, SAP, provinsi JTT, atau SAP Kabupaten atau Kota dan dapat dilihat layarnya sudah saling overlasi dengan cukup baik seperti gambar di samping oke teman-teman sekian hasil penjelasan dari video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe